Meskipun komik ini adalah edisi penomoran 0 Tapi sebenarnya komik ini merupakan alur cerita setelah edisi ke-12 Pada serial Batman di era New 52 Batman Vol. Me II Setelah edisi pertama sampai edisi ke-12 Menceritakan tentang penjahat Gotham yang disebut Talon Yang dibentuk oleh sekte yang dikenal sebagai The Curse of All Sekarang komik ini mencoba kembali ke masa lalu Batman Pada awal-awal tahun pertama Batman menjadi Fiji Lante Sosok Batman yang bertindak sendiri Dengan julukan The Dark Knight Satria kegelapan Sang pembela kota Gotham Dari semua pelaku tindakan kriminal Pada edisi ini kita akan ditampilkan Red Hood Gang Sekelompok penjahat yang mengenakan topeng penutup bundar berwarna merah Yang merampok pada sebuah bank Bank of Gotham yang baru saja dirismikan Bruce pada saat itu belum menemukan jati dirinya sebagai The Batman Yang mencoba untuk menghentikannya Nah bagaimana cerita ini akan terungkap sebenarnya Maka dari itu supaya tidak penasaran Bagi kalian yang masih belum mengenal sosok asal-usul Batman ini Mungkin ini adalah bagian dari cerita sejarah Batman di masa lalunya Sebelum menjadi sosok Batman Zero Year Ya tahun 0 Dimana Bruce Wayne yang nantinya akan menjadi kesatria kegelapan berjubah yang dikenal sebagai The Batman Inilah ulasan ceritanya Batman volume ke 2 edisi 0 Kita mulai cerita Batman yang berada di RNA 52 ini Pada cerita komik ini Semoga kalian masih menyukai cerita ini Oke tanpa basa-basi Bagi yang belum subscribe Ayo lah subscribe lah ya kan Biar aku jadi tambah semangat Dan jika kalian memang betul-betul support dan mendukung channel ini Bisa donasikan ke Traktir Dan follow juga nih Akun sosial media Instagram DC Indonesia dan grup Facebook Dan juga nih silahkan join ke Discord DCU Indo Karena disana kita akan bertemu dengan teman-teman yang lainnya Para penggemar DC Comics yang ada di Indonesia ini Oh iya terima kasih juga yang sudah subscribe kalian luar biasa Kali ini kita berada di komik Batman volume ke 2 edisi 0 Dengan dua judul di dalam cerita komik ini Dirilis pada tanggal 8 Agustus tahun 2012 Dengan jumlah halaman sebanyak 31 halaman Ditulis oleh Scott Snyder dan digambar oleh Greg Cavillow Sedangkan untuk cerita kedua Ditulis oleh James Tenyon Ford dan digambar oleh Andy Clark Oke langsung saja kita masuk ke ceritanya Let's go Ya ini adalah cerita bagian pertama Cerita pertama dari komik ini Dimana cerita ini dibuka dengan menampilkan adegan di masa lalu Tepatnya 6 tahun yang lalu di kota Gotham Satu hari sebelum grand opening Gotham National Bank yang baru saja didesain ulang Ya dibangun kembali dengan bentuk yang semegah ini Dimana Sam Deck seorang pejabat teras perbankan Mengizinkan semua rekan-rekan kerjanya yang bernahun dalam perbankan swasta ini Merayakan peralihan mereka ke jenis perbankan yang lebih modern Dengan menikmati kopi dan kue di saat waktunya untuk coffee break Namun ternyata Eng-ging-eng Perayaan mereka itu terganggu oleh munculnya Red Hood Gang Mereka adalah geng kerudung merah Yang terdiri dari 6 orang pria yang menutup kepala mereka dengan topeng bundar berwarna merah Pemimpinnya sendiri yang mengenakan topeng merah dengan style yang berbeda Terlihat panjang itu ke atas Mereka menodongkan senjata sambil mengancam kepada semua pengunjung yang ada di sana Dia menjelaskan sebenarnya dia sangat kesal Karena bank, bank of Gotham Duba yang selama ini dia kenal menjadi bank of Gotham Dan menuntut untuk mengambil semua uang yang berada di dalam berangkas Si kepala Red Hood Gang ini kemudian mengungkapkan kepada Sam Deck Yang sebenarnya mereka telah mendapatkan kunci khusus yang telah memberi mereka akses masuk ke berangkas Tanpa terdeteksi sedikitpun oleh sistem keamanan Al-Ram Yang kemudian dia pun meminta salah satu anggota gengnya untuk membunuh Sam Yaitu Red Hood nomor 5 Namun anggota itu yang disebut Red Hood nomor 5 ini Memukul kepalanya si Sam Deck dengan pistolnya sendiri Hingga bocor mengeluarkan darah dan tergeletak di lantai Kemudian si Red Hood nomor 5 ini beralasan bahwa sebenarnya senjatanya itu macet Dan untuk itulah dia lebih baik memukul pemimpin bank yang bernama Sam Deck Namun si kepala pemimpin Red Hood Gang ini menganggapnya adalah suatu kesalahan dari timnya Dan kemudian dia pun memberikan pistolnya kepada Red Hood nomor 5 Namun tanpa diluar dugaan Red Hood nomor 5 ini Si pemimpin bertopeng panjang ini memerintahkan Red Hood si nomor 5 untuk melepaskan tudungnya Ya melepaskan topengnya itu Dan memintanya untuk meletakkan pistolnya itu di mulutnya Menjelaskan bahwa Red Hood nomor 5 yang asli tentu saja akan membunuh Sam Deck tanpa keragu-raguannya Dan kemungkinan besar akan menembaknya daripada memukulnya Dan terlebih lagi Red Hood nomor 5 yang asli lebih aktif dengan menggunakan tangan kirinya Dan itu sangat mencurigakan sekali Karena Red Hood nomor 5 ini menangkap pistolnya dengan tangan kanan Sambil menodongkan senjatanya di hadapan Red Hood nomor 5 ini Si pemimpin bertopeng kerudung merah ini pun menjelaskan kepadanya Bahwa sebenarnya Red Hood nomor 5 si nomor 5 bukanlah orang-orang dia Yang kemudian Red Hood nomor 5 ini pun meminta mereka untuk tidak menyakiti semua pegawai disini Namun ternyata semua pegawai telah diracuni oleh kue yang mereka cicipi tadi Tepat sehari sebelumnya mereka telah meracuninya Dan sekarang semua pegawai bank ini sudah is dead Ya mati Tidak tahu nih harus berbuat apa lagi Red Hood nomor 5 ini pun kemudian dipaksa untuk membuka mulutnya Dan pistol pun menempel di rongga mulutnya Namun ternyata tiba-tiba terungkaplah sudah Red Hood nomor 5 ini adalah Bruce Wayne yang sedang menyamar sebagai anggota dari Red Hood Gang Dimana kemudian dia pun dengan cepatnya dapat menyingkirkan Red Hood Gang Dan berlari ke pintu menuju ke depan Ternyata pihak kepolisian kota Gotham GCPD sudah menunggu di luar gedung Dan ketika Red Hood menyusul di belakang Bruce Wayne Mereka tetap berlari mengejarnya Dan Bruce pun berhasil meluncur ke bawah salah satu kendaraan mobil polisi Yang kemudian dia pun masuk ke lubang got bawah kota Gotham Di bawah saluran bawah tanah Si Bruce ini membuka topeng kulit penyamarannya itu Dan mengambil kendaraan motornya yang telah disembunyikan sebelumnya Dia pun menghubungi Alfred Pennyworth agar pintu belakang tempat persembunyiannya itu Segera dibuka untuknya Sedangkan si Red Hood Gang yang masih sibuk mengejarnya Akhirnya tidak berhasil menemukannya Bruce Wayne berhasil lolos dari pengejaran kriminal Red Hood Gang Meskipun ini sebenarnya si Alfred ini Gaptek tidak tahu lah bagaimana caranya menggunakan super komputer Yang nantinya kita kenal sebagai Batcom yang canggih miliknya si Bruce Wayne Namun si Bruce ini pun akhirnya beruntung Dia akhirnya berhasil melarikan diri tanpa sederah sedikitpun dari kejarannya Red Hood Gang Nah sekarang si Bruce Wayne ini sudah berada di Wayne Manor Sejak kembalinya ke kota Gotham beberapa bulan yang lalu Dan mendirikan toko di sebuah tempat yang disebut Brownstone Tidak jauh dari Crime Lee Di tempat inilah si Bruce Wayne telah melengkapi semua perlengkapannya Dengan banyaknya alat-alat modern dan kendaraan yang berteknologi maju Untuk dapat mendukung dalam setiap misi barunya Namun terlepas dari semua hal Saat ini Alfred merasakan bahwa Perlunya bagi seorang majikannya itu Bruce Wayne Untuk mempertahankan beberapa kemiripan dengan kehidupan keluarganya Yang diharapkan oleh kota Gotham Tapi sebenarnya menurut Bruce Wayne sendiri Dia hanya mengejar misinya itu tanpa terkekang dengan yang lain Alfred mengingatkan bahwa dia gagal mempertahankan kewarisan keluarga Wayne Yang pasti akan menimbulkan kecurigaan Dan suatu saat Bruce akan ketahuan Bruce tidak memperdulikannya Dia lebih tertarik untuk menguji perangkat baru yang dia rancang Alat itu seperti bumerang Yang nantinya akan kita kenal sebagai batu harang Dengan menggunakan alat itu Tidak akan meninggalkan jejak Karena baginya tidak ada jejak untuk kembali padanya Bruce pun kemudian meninggalkan Alfred Dia saat ini menyelinap ke atap gedung Men-setting waktu selama 30 detik Yang kemudian Dia pun melemparkan bumerangnya Nudis Bumerang itu pun menempel ke dinding Dan ketika timer mencapai angka 0 Bumerang itu kemudian mendorong dirinya Melepaskan sendirinya dari dinding yang menempelkannya itu Yang kemudian kembali ke tangannya si Bruce Wayne Dan itu berarti Bumerang itu telah sukses berhasil digunakan Sesuai dengan apa yang diprogramkannya Yang kemudian dia pun beralih ke tes yang lain Hanya saja dia menggantikan durasi lama Bumerang yang di settingnya itu Yang sekarang ini Digantinya dengan durasi selama 4 menit Dan ketika dia melemparkan bumerangnya Untuk kedua kalinya Pada waktu itu pun dihitung mundur Selama 4 menit ke depannya Namun tiba-tiba Dia dikejutkan dengan munculnya Alfred Pennyworth Yang mengatakan bahwa Seorang Lieutenant Polisi Jim Gordon Ingin bertemu dengan dirinya Menyadari bahwa perangkat itu akan kembali Hanya dalam waktu kurang dari 4 menit lagi Bruce pun mencoba membawa Lieutenant Jim Gordon Kedalam ruangan Tapi sayangnya Dengan kebiasaan merokoknya si Jim Gordon ini Menjadi contoh yang tidak baik Alfred pun mengisyaratkan Untuk tidak membawa Jim Gordon ke dalam Sambil merokok Dan Bruce pun ya terpaksalah Harus membuat pertemuan di luar saja Dan pembicaraan mereka pun Terpaksa harus cepat diselesaikan Sebenarnya Lieutenant Jim Gordon ini Datang dengan maksud untuk mempertanyakan kepada Bruce Atau setidaknya Memperingatkan Bruce tentang fakta bahwa Pamannya yang bernama Philip Kent Adik ibunya Bruce Martha Wayne Kemungkinan telah memperluas jangkauan Wayne Enterprises Di luar praktik bisnis yang sudah diaturnya Meskipun Jim Gordon ini tidak punya bukti Dia cukup yakin akan hal itu Hanya saja Bruce mengakui Dia tidak memiliki pengetahuan tentang transaksi yang diduga seperti itu Namun sebelum Jim Gordon pergi meninggalkan Bruce Wayne Dia berusaha terdorong untuk bertanya hal yang lain Yaitu apakah Bruce mengetahui tentang adanya laporan seorang vigilante Yang melakukan di daerah mereka di kota Gotham Dimana dia menjelaskan Vigilante itu sendiri memiliki peralatan yang berteknologi tinggi Jim Gordon juga menyampaikan bahwa Jika ada seseorang yang ditemukan untuk membantu si vigilante itu sendiri Maka itu akan menjadi masalah yang sangat besar Bagi pihak kepolisian menurut Jim Gordon Padahal sebenarnya vigilante itu adalah Bruce Wayne Yang telah menggunakan topeng dengan sebutan The Batman Saat ini Bruce seolah-olah melakukan perannya Yang terbaik untuk dapat menangkis kecurigaan Lieutenant Jim Gordon Pada titik inilah Bruce pun hanya menjelaskan Dia sama sekali tidak mengetahui sosok vigilante Yang sedang dicurigakan oleh Jim Gordon maupun Bruce Wayne sendiri Dengan kesamaan mereka berdua itulah Yang sekarang ini mereka pun kembali masuk ke dalam lift Untuk menuju ke ruangan Wayne Manor Nah tepat pada waktu itu juga Bumberang tadi itu yang sempat dilemperkannya selama 4 menit Bumberangnya itu kembali lagi menempel di dinding yang lain Ya tepat di pintu di atas gedung Tempatnya si Bruce bersama Jim Gordon Keluar turun menuju ke ruangan Wayne Manor Nah di halaman selanjutnya Di sebuah jalanan sudut kota Gotham Sebuah kendaraan yang didalamnya ada Red Hood Gang Mereka berhenti dan mengenali gedung brownstone milik Bruce Wayne Dan memutuskan bahwa sudah waktunya untuk meledakkan gedung itu Dengan ledakan asap yang tinggi setinggi langit di angkasa Dan cerita pun akan berlanjut di edisi ke-13 pada art cerita The Death of Family Sekarang kita masuk ke cerita kedua dari komik ini yang berjudul Tomorrow 5 tahun yang lalu Lieutenant James Gordon bersiap-siap untuk Membuat langkah penting bagi kota Gotham Sesuatu yang diharapkan itu untuk mengubah gelombang keadilan Saat ini dia bersama putrinya Barbara Gordon Yang merasa dirinya tidak yakin dengan apa yang diinginkan oleh orang tuanya itu Menjelaskan kepadanya bahwa Itu bisa saja dapat merusak sistem peradilan Dan juga akan menunjukkan citra polisi yang tidak memiliki kendali atas apapun Menurut Jim Gordon hal itu memang demikian adanya Sementara itu di Greystone Academy Timothy Drake sedang dipanggil ke kantor kepala sekolah Renville Yang baru saja mengeluarkannya karena meretas komputer Mr. Archer Namun di saat dia dengan santainya mengirim email dari smartphone-nya Tim Drake memperkirakan dia tidak akan dikeluarkan sama sekali Karena dengan beberapa alasan Alasan pertama adalah Renville akan segera mengetahui bahwa Tim Drake benar-benar lulus tes bakat yang dimaksudkan untuk membuktikan bahwa Dia menyontek dalam ujiannya Dan jelas dia tidak menyontek Dimana si Renville ini otomatis tidak bisa mengeluarkan siswa terbaik di sekolah yang bernama Timothy Drake Nah itu adalah alasan yang pertama Sedangkan untuk alasan yang kedua adalah Dia memang benar-benar telah membobol atau menghack seluruh jaringan milik guru Bukan hanya milik si Mr. Archer tadi Hal ini menyebabkan alasan yang ketiga Dimana Tim telah menemukan bukti bahwa Mr. Renville telah menggelapkan dana sekitar 41,6 juta dolar Dari sekolah itu selama periode ini akan berakhir Sedangkan email yang dikirim ke Tim Drake itu sebenarnya adalah Ditujukan kepada pihak kepolisian Dan sebentar lagi Para aparat kepolisian pun akan segera tiba di tempat sekolah ini Namun sebelum itu Tim pun bertanya kepada kepala sekolahnya Apakah tes yang harus dia ikuti sebenarnya adalah SAT Dan Tim Drake pun menyadari bahwa Dia harus mulai memilih perguruan tinggi Nah sekarang di tempat lain Sepasang preman merampok sebuah toko serba ada Ya minimarket Salah satu dari mereka pun dipilih untuk berjaga-jaga Tetapi ketika yang disuruh menjaga-jaga ini Dia melihat ada seorang wanita yang ketakutan melihat aksi mereka tersebut Dan sebenarnya Orang-orang yang ada di dalam minimarket itu Harus dia sendera Orang yang mengenakan topeng merah itu pun Mencoba untuk menenangkan wanita yang melihat mereka Dengan sambil kegugupan Yang menjelaskan bahwasannya Semua akan baik-baik saja dan menyebutkan namanya Jason Ternyata rekan yang satu lagi itu yang merampok bersamanya ini menjadi kesal Kemudian memarahinya karena memberitahu namanya Karena orang itu ya bisa saja akan menangkap mereka berdua Jika nama mereka telah diketahui Nah tanpa ada beban Dan tiba-tiba Temannya itu si Jason ini menembak kepala wanita itu tepat di depan matanya si Jason Dan dia pun berlari Jason pun ya kemudian merobek topeng bala klavanya Ya topeng yang bernama merah itu Dan kemudian mengejarkannya yang bernama Chris Mengingatkan bahwa dia dijanjikan tidak akan ada yang terluka Begitu juga dengan senjata itu sebenarnya tidak ada pelurunya Dengan keadaan yang marah Dia pun melompat ke arah Chris Dan berjanji untuk memastikan Dia tidak akan pernah menyakiti siapapun lagi Dan disaat mereka berkelahi Tiba-tiba ada seorang polisi yang mencengkeram bahunya Dan menariknya untuk tidak berkelahi Nah si Jason pun menjelaskan bahwa Temannya itu telah melakukan tindakan kriminal Kemudian kita pun berpindah tepat di luar kota Halley Circus telah mendirikan sebuah toko Dan saat ini seorang akrobatik muda yang kita kenal bernama Dick Grayson Dia itu sedang berlatih Dan tanpa sengaja nih Dia melihat seorang pencuri dompet yang sedang berlari melewati kerumunan banyaknya orang Nah melihat itu Kemudian si Dick Grayson ini pun bergegas untuk melumpuhkan si pencuri itu Dan mengembalikan dompet itu kepada pemiliknya Dan sekalian untuk mengundangnya Agar datang ke pertunjukan Circus Flying Grayson Yang acaranya akan dilaksanakan pada akhir pekan ini Yang dikabarkan juga akan dihadiri oleh Bruce Wayne Nah tiba-tiba nih perhatian orang-orang itu teralihkan oleh sesuatu yang lain Sesuatu yang bisa dilihat di seluruh kota Dick Grayson pun menengadah ke langit malam kota Gotham Dan melihat ada cahaya yang bersinar yang dipancarkan dari sinar lampu Yang menampilkan lambang kelelawar Penampakan itu dilihat juga oleh Jason Todd Timothy Drake yang berdiri di depan jendela Ketika polisi sedang membawa Rainville yang pergi untuk ditangkapnya Ternyata itu adalah bad signal Sinyal kelelawar Sebuah tanda bagi Gotham bahwa harapan rahasia mereka untuk keadilan Bukan hanya sebuah fantasi Sekarang pekerjaannya selesai Dimana Jim Gordon kembali ke kantornya Untuk menjawab panggilan dan keluhan yang pasti akan mengikuti gerakannya Sedangkan putrinya Barbara Gordon terpaku pada sebuah bayangan yang melayang-layang di atas cakra wala kota Gotham Jim Gordon hanya bisa berharap Ada orang yang tepat yang melihat cahaya bad signal itu Cerita pun berakhir di saat Barbara yang menatap lampu beksinal sambil berdiri Dan menunggu akan kedatangan orang yang dimaksud untuk menegakkan keadilan di kota Gotham Oke selanjutnya cerita kembali ke edisi yang ke-13 dalam art cerita The Death of Family Yang akan kubahas dalam satu video Ya semoga saja ya Langsung saja kalian beralih ke video cerita komiknya Linknya itu ada aku tautkan di dalam deskripsi video Cek aja Oke oke Tulis komentar teman-teman mengenai cerita video komik ini Dan pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe Sedangkan bagi yang belum Ayo dong support DC Indonesia ini Agar semakin berkembang lagi Dan juga dapat terus membuat konten video cerita komik-komik DC yang seperti ini Akhirnya jaga kesehatan teman-teman semua Semoga kita tetap sehat selalu Tetaplah berpikir positif Dan salam DC Indonesia Karena kita bercinta DC dari Indonesia See you next time and bye Sub indo by broth3rmax